Intro Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate Seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Girona bidik kemenangan di Bernabu Girona tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan La Liga terakhir Mereka kini menempati peringkat kedua kelas main Liga Spanyol Dengan hanya selisih dua angka dari Madrid yang ada di puncak Girona selanjutnya akan tandang ke Santiago Bernabu dalam lanjutan La Liga Minggu 11 Februari 2024 Girona bertekad menegaskan statusnya sebagai calon juara dengan mengincar kemenangan di kandang Madrid Ten Hag menolak disalahkan atas cedera Martinez Lisandro Martinez mengalami cedera pada akhir pekan lalu Ten Hag dianggap beberapa pihak punya kesalahan karena membiarkan Martinez terus main Manajer asal Belanda itu kemudian membela diri dan menyebut semua atas keinginan Martinez Martinez sebelumnya sudah absen beberapa laga membela MU Back 26 tahun itu kini diperkirakan harus istirahat selama dua bulan Lewandowski pahami keputusan Xavi mundur Xavi Hernandez telah memutuskan mundur sebagai pelatih Barcelona pada akhir musim ini Tekanan di Barcelona tampaknya sangat tinggi hingga tak membuat Xavi nyaman Hal itu yang membuat Lewandowski bisa memahami keputusan Xavi untuk mundur Timnas Qatar kini sudah berpengalaman Penampilan Qatar di Piala Asia 2023 seakan menjadi penebusan atas penampilan buruk di Piala Dunia 2022 Qatar selalu kalah di fase grup hingga menjadi juru kunci grup A Setiap turnamen yang kami mainkan kami belajar banyak Sekarang Piala Asia di turnamen kedua kami bermain di kandang Dan sekarang kami mempunyai pengalaman itu Dan kami menunjukkan bahwa kami bisa lebih baik dengan melewati setiap turnamen Kata Afif di situs EFC Bayern tertinggal dari Leverkusen, Kane menolak panik Leverkusen memimpin kelas main Bundesliga dengan 52 poin Unggul dua angka atas Bayern yang ada di posisi kedua Akhir pekan ini, kedua tim akan saling berhadapan di Bundesliga Dua Leverkusen versus Bayern akan digelar di Stadion Bay Arena pada Minggu 11 Februari 2024 Dini hari waktu Indonesia bagian Barat Harry Kane berharap Bayern bisa bermain tenang dan memetik poin penuh Alcara setahap akan terbebani jika ditebus Juventus dengan 800 miliar rupiah Juventus punya opsi untuk mempermanenkan Alcaras yang dipinjam dari Southampton Dengan harga tambahan 49,5 juta euro atau sekitar 800 miliar rupiah Pemain berusia 21 tahun itu tidak takut dengan harga tinggi Yang nantinya bakal memunculkan ekspektasi besar Saya tidak takut, tetapi kita akan melihat harganya seiring berjalannya waktu Saya ingin bermain bagus dan kemudian harganya bisa sesuai atau tidak Kata Alcaras yang dikutip dari Football Italia Messi main di Jepang, pemerintah Hong Kong tuntut penjelasan Inter Miami Setelah absen di Hong Kong, Lionel Messi bisa main di Jepang Hal itu membuat pemerintah Hong Kong menuntut penjelasan dari Inter Miami Media yang terafiliasi dengan pemerintah China, Global Times Mempertanyakan integritas Inter Miami dan Lionel Messi Pertandingan di Hong Kong jadi satu-satunya dari enam pertandingan pramusim Di mana Messi absen Situasi ini melipatgandakan keraguan dan kecurigaan terhadap integritas Inter Miami dan Messi sendiri Reaksi PSSI soal isu naturalisasi Martin Paez terkendala Arya Sinulinga, angkat bicara soal isu naturalisasi Martin Paez Yang disebut bisa terkendala karena aturan FIFA Ini banyak banget isu yang berseliweran tentang Martin Paez Kami meluruskan ya Ya memang ada kendala di sana Karena pada dia usia 22 tahun masih membela salah satu negara anggota FIFA Tetapi PSSI saat ini tetap proses Paez sampai mendapatkan warga negara Indonesia Ucap Arya Menurut Arya, PSSI akan melakukan langkah demi langkah yang terbaik Demi proses Paez menjadi warga negara Indonesia Kobi Maino jadi rebutan dua negara Performa impresif Kobi Maino bersama Manchester United itu membuat ia menjadi rebutan tim Nas Inggris dan Ghana Federasi sepak bola Ghana menjadi pihak yang pertama melakukan pendekatan pada Maino Namun upaya Ghana membujuk Maino untuk pembela Panji The Black Stars di panggung internasional Tampaknya tidak akan berjalan mulus Sebab tim Nas Inggris juga ingin memanggil pemain asli didikan Akademi Manchester United tersebut Tinggalkan MU, Ericsson bisa CLBK di klub Liga Inggris ini Christian Ericsson tidak bakal kesulitan mencari pelabuhan baru jika ingin melanjutkan karir di luar Manchester United Brentford siap menampungnya Manager Brentford Thomas Frank mengaku senang hati menerima kembali Ericsson Dia menganggap kompatriotnya tersebut bakal jadi bagian penting tim Demi Ivan Toni, Manchester United siap tulis cek 1,3 triliun rupiah Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan siap mengeluarkan cek senilai 70 juta pound sterling Atau sekitar 1,3 triliun rupiah pada Brentford demi memboyong Ivan Toni Kini dengan kontrak yang makin menipis, Brentford akhirnya siap melepas Ivan Toni Hal ini ditegaskan oleh pelatih klub tersebut Thomas Frank Ten Hag yakin Lisandro Martinez masih bisa main musim ini Baru kembali dari cedera, Lisandro Martinez harus menepi lagi Manager Manchester United Eric Ten Hag percaya musim Lisandro Martinez belum habis Ini pukulan besar buat Liga Dia sangat kecewa, tetapi dia seorang pejuang dan dia akan kembali Dia akan kembali lebih kuat Kami berpikir dia masih akan kembali sebelum akhir musim Ujar Ten Hag Cedera Angkau saat bantu PSG taklukan Breast Toys Kebugaran Bape masih tanda tanya Kilian Bape mengalami cedera pada mata kakinya saat membantu Paris Saint-Germain menaklukan state Breast Toys Kamis 8 Februari Sementara itu, Bape dikabarkan akan menjalani pemeriksaan pada mata kakinya pada Kamis pagi waktu setempat Jika kondisinya baik-baik saja, Bape bisa turun pada laga kontra LOSC Lille pada lanjutan pekan Ligue 1 Sabtu 11 Februari Bos PSG akan umumkan masa depan Bape Masa depan klien Bape masih terus dispekulasikan Nasir Al-Khelaifi, selaku bos Paris Saint-Germain akan mengumumkan kabar soal pemainnya itu segera Jika kami berdua sudah memutuskan, kami akan memberitahu Anda Kata Al-Khelaifi dikutip dari AS Dekobas pengganti Safer Nandes di Barcelona Nama Pep Guardiola ikut terseret Direktur olahraga Barcelona Deko mengaku pihak Barcelona belum melakukan pendekatan dengan pelatih manapun Termasuk Pep Guardiola yang digadang-gadang kembali melatih Barcelona Rumor Pep Guardiola ini langsung disanggah oleh Deko Ia menegaskan bahwa Pep Guardiola masih terikat kontrak dengan Manchester City Pihak Barcelona tidak akan melakukan pendekatan dengan pelatih yang masih memiliki kontrak Saling Lirik Antonio Conte dan Barcelona Antonio Conte tidak menutup pintu untuk jadi pelatih Barcelona Pria asal Italia itu juga jadi salah satu opsi walau bukan pilihan utama Untuk menjadi pelatih baru Barcelona musim depan Conte hanya akan terbang ke Camp Nou jika ada kecocokan visi dan misi Conte juga ingin tahu seperti apa proyek yang ingin digapai klub Di sisi lain, Barcelona juga melirik Conte sebagai salah satu opsi pelatih baru Barcelona gak punya uang buat beli pemain Calon pelatih Barcelona sepertinya harus bersiap mendapatkan pemain seadanya Dan memutar otak lebih keras lagi dalam menentukan komposisi tim pada musim datang Menurut Deko, Barcelona mencari sosok pelatih seperti Safi yang bisa bekerja sama dengan pemain muda Pernyataan Deko ini mengindikasikan Bloggerana tidak akan membeli pemain bintang Akibat keterbatasan dana Fase Gelap Karir Benzema Karir Karim Benzema bersama Ali Tihad kini tengah memasuki fase yang gelap Setelah performa tidak optimal dan sempat ngambek Karim Benzema kali ini keluar dari sesi latihan Ali Tihad Markam laporkan bahwa ada alasan dibalik keputusan Benzema cabut dari sesi latihan Ali Tihad Benzema memang punya masalah dengan sampel latih Marcelo Gallardo Inter Miami Minta Maaf Lionel Messi Absen di Hong Kong Inter Miami meminta maaf atas absennya Lionel Messi dalam laga tur pramusim di Hong Kong Klub Mayor League Soccer itu memahami kekecewaan fans Terlepas dari niat terbaik kami Kami memahami ada kekecewaan atas absennya Lionel Messi dan Luis Suarez Di pertandingan hari Minggu dan kami meminta maaf karena dua pemain tersebut tidak bisa berpartisipasi Inter Miami menulis dalam pernyataan yang dikirim ke Routers Resmi, Ronaldo kalahkan Messi dalam daftar atlet dengan bayaran terbesar di dunia 2023 Ronaldo menandatangani kontrak yang menguntungkan dengan tim Arab Saudi Al-Nasr Januari lalu Dan menghasilkan 218 juta pound sterling selama setahun Hal ini menempatkannya di puncak daftar atlet dengan bayaran tertinggi Sementara Messi berada di urutan ketiga dalam daftar dengan bayaran 103 juta pound sterling Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!